Berikutnya Pak Mirsa, sejumlah tokoh dari Akademisi Pemerintahan dan Dunia Usaha hadir di acara Orasi Kebangsaan dalam rangka memperingati 14 tahun Aliansi Kebangsaan. Sejumlah tokoh dari Akademisi Pemerintahan dan Dunia Usaha hadir di acara Orasi Kebangsaan dalam rangka memperingati 14 tahun Aliansi Kebangsaan di kawasan Senayan, Jakarta hari ini. Di antaranya Ponco Sutowo, Ketua Aliansi Kebangsaan, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Anindya Novian Bagri, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Pendiri Yayasan Dana Dharma Pancasila Abu Rizal Bagri. Acara ini menjadi refleksi dan diskusi bersama untuk memperkuat perekonomian Indonesia yang lebih inklusif berbasis pengetahuan. Kita kumpul-kumpul dari bangsa, kalau nggak menjadi sejahtera, berapa gitu. Kan cita-citanya hidupnya berkabung itu lebih sejahtera dan lebih aman, kan dua. Kalau kumpul-kumpul nggak sejahtera-sejahtera, ya gitu. Sejahtera itu adalah domennya korakan saya ini, dunia usaha. Oleh karena itu hari ini kita bicara, bagaimana sih dunia usaha berperan. Dunia usaha itu bukan alien, bukan makhluk asing. Dia yang bagian dari bangsa Indonesia. Yang memadukan, ya pengusaha Indonesia. Sekarang ini kan kayak, pengusaha itu kayak orang asing gitu. Nggak ada hubungan sama kebangsaan gitu. Itu persepsi harus dibuat. Kalau nggak ada bangsa Indonesia yang jadi pengusaha, nggak akan ada kemajuan. Itu kontrol. Sementara itu dalam pidatonya, Abu Rizal Pakri mengingatkan saat ini, terlalu banyak kepentingan politik yang membentuk keberhasilan di dunia usaha. Dunia usaha sekarang ini, di samping kekurangan kita akan knowledge basic economy, tapi juga terlalu banyak kepentingan, kepentingan politik yang membentuk keberhasilan suatu usaha. Ini saya kira tidak sehat. Ini saya kira mesti kita benahi. Kemudian bahwa orang yang betul-betul mempunyai satu knowledge basic economy, mempunyai satu keterampingan, mempunyai satu kesanggupan untuk kemudian bersaing, itulah yang harusnya menang. Inilah yang apa, yang kira-kira dengan satu harapan bahwa pemerintah yang baru, di bawah Prabowo dan Ibran, ini benar-benar bisa memenangi masalah-masalah, masalah ini. Ketua Umum Keadin Indonesia, Anindiyanovian Pakri, dalam orasi ilmiahnya, dalam rangkaian acara ulang tahun Aliansi Kebangsaan ke-14 tahun ini, berbicara mengenai optimisme dunia usaha di pemerintahan Prabowo Subianto yang baru saja dilantik. Beberapa hal yang membuat kita optimis di dunia usaha, dan rangkaian yang biasa disebut adalah 8% secara bertahap, itu di dalam pidato beliau mengatakan bahwa penegakan hukum adalah prioritas utama. Nah, ini sangat penting dalam dua hal, pertama tentu mencegah kebocoran, baik di APBN maupun di ekonomi Indonesia, maupun juga yang kedua adalah untuk memberikan kepercayaan untuk investasi. Lalu kami juga sangat optimis, ketika beliau bicara mengenai suasana badan panen, suasana badan energi, dan juga air besi. Karena kami makin hari makin melihat bahwa akan ada ekonomi baru di sana suasana badan panen. Kami juga sangat menyambut baik bahwa beliau mengatakan bahwa kesejahteraan itu bukan hanya milik sekelompok usaha atau segelimpir oligarki, tapi kepada masyarakat luas. Dan ini sangat penting sekali karena memang kita ketahui bahwa satu untuk WMKM itu ada 60 juta jumlahnya, jadi sangat besar. Tapi jumlah pengangguran juga angkanya besar juga, 56 juta. Dan yang tidak menganggur definisinya setahu saya itu sudah bekerja minggu lalu sebanyak satu jam. Jadi benar-benar fokus daripada kelihatan ya pemerintahan Pak Kabo, dan tentunya kami di Kadin ialah bagaimana bisa membantu WMKM dan juga menciptakan lapangan. Orasi Kebangsaan di 14 tahun Aliansi Kebangsaan mengambil tema Transformasi Perekonomian Indonesia melalui ekonomi pengetahuan menuju kemakmuran yang inklusif. Tim TV One mengabarkan.